Kita bebas menentukan identitas kita, entah itu sebagai metalhead, ataupun sebagai gamer. Sayangnya, buat perempuan, pilihan jati diri kita masih aja dihakimi. Ada Sarah Filoid yang perlu berhadapan dengan pelecehan seksual tiap kali streaming, ada pula Voice of Baceprod yang terus dihakimi karena hijabnya ketika tur di Eropa. Gue penasaran, gimana mereka bertahan di dunianya masing-masing, dan apa upaya mereka untuk menciptakan ruang yang lebih aman buat perempuan di dunia game maupun. Gue tuh selalu bingung, kenapa ya perempuan selalu dihakimi atas penampilan dan ekspresinya. Apapun yang kita lakukan, atau yang kita suka, selalu ada aja yang justru fokus sama penampilan diri kita. Persis sama apa yang dialami Voice of Baceprod waktu mereka tur di Eropa. Pengalaman diskriminasi yang mereka alami akhirnya dituangkan ke dalam lagu Not Public Property. Gue yang dapat kesempatan ngundang mereka datang ke studio untuk ngobrolin soal lagu ini. Pengalaman seperti apa sih yang jadi latar belakang rilisnya lagu Not Public Property ini? Apakah ada cerita di balik lagu ini secara khusus? Rempuman pengalaman kita dari awal terbentuk kan kita sering banget dapat diskriminasi. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan bahkan di media sosial. Di media sosial tuh kita hampir setiap hari kayak ngerima komen dan pesan kayak, seharusnya perempuan tuh musenanya nggak seperti ini gitu. Kalo mau hijab kan musiknya jangan yang kayak gini lah gitu kayak gitu. Kalaupun musiknya metal, hijabnya lepas aja. Jadi kita tuh disuruh lepas hijab. Ya ampun. Oh iya ini yang paling lucu ini. Kita sempat di katanya agen propaganda. Untuk merusak moral anak bangsa. Itu sudah sampai sejauh itu. Itu ada sejauh itu. Wow. Siapa berarti dalang dibalik ini semua gitu kan? Ya pasti. Selama tour di Eropa itu gimana? Tour di Eropa, kita sempat berekspektasi tinggi ya. Iya. Kalo di Eropa tuh mungkin orang-orang nggak akan terlalu inilah gitu sama penampilan gitu. Tapi ternyata ya. Sama aja ya. Masih ada aja gitu. Walaupun emang nggak semua. Sebenernya masih nggak terlalu jauh sih. Masih ada aja orang yang seperti itu gitu. Kayak misal sebelum banggung kan sering ada kayak wawancara dan segala macemnya. Itu tetap banyak kan berputar di penampilan aja. Bertanya tentang hijabnya. Bertanya tentang kekayaan gitu. Porsi bertanya tentang musiknya itu pasti lebih sedikit aja. Ada nggak background story atau fenomena lain yang menjadi inspirasi dari lagu ini? Mungkin masih relis sama pengalaman personal tadi ya. Karena kita akhirnya banyak cari tahu tentang isu-isu kesetaraan, terus hak perempuan. Nah salah satunya kita akhirnya jadi sering muncul kayak perkembangan isu kekerasan nih. Kita sering mantau itu. Dan kita sempat menjiris lihat komenan-komenan orang gitu. Respon orang ke korban, kekerasan gitu. Jadi di tengah trauma dan ketakutan korban, mereka masih sempat-sempatnya nanyain misal waktu kejadian kekerasan itu pakai baju apa nih? Sepanjang apa gitu. Dan akhirnya perhatian untuk kepelakunya itu jadi bergeser terus gitu. Nah dari situ kita akhirnya sadar, oh ternyata di kita itu perempuan dan bagaimana cara mereka berpakaian masih seringkali jadi urusan publik gitu. Jadi perempuan itu seakan bukan pemilik utuh atas tubuhnya. Jadi kayak publik properti aja yang semua orang tuh bisa ikut campur gitu. Tantangan yang dialami VOB ini juga dirasakan loh sama perempuan yang bergiad di sektor lain. Game streamer perempuan Sarah Viloid misalnya. Sejago apapun doi main, orang tetep aja cuma fokus sama penampilannya doang. Biasanya mereka kayak ngeremehin apalagi kan cewek main game gitu. Dimana dunia game, otomotif, ini kan diguluti oleh dominan kaum Adam. Jadi mereka kayak beranggapan tuh kayak ngapain sih cewek main game, suka otomotif, itu kan hobi pria gitu, laki kan. Jadi lebih ke apa ya, kayak ngeremehin. Eh mainnya cupu nih, nuke nih, cuma beban. Tapi kalau menurutku sih, kayak yang namanya main game kan ada kalah, ada menang kan. Jadi kalau ada yang komen begitu sih, aku lebih ke diemin aja sih. Itu kalau dari segi gameplay, lebih ke banyak sabar aja. Kalau dari segi gender, nah ini nih yang paling banyak nih. Apalagi netizen-netizen cowok, liat cewek main game, langsung banyak yang, apa ya, kayak flirting-flirting. Terus juga ada kayak agak harassment sedikit. Sampai hari ini, profesi apapun yang dilakukan oleh teman-teman perempuan, seperti bermusik, gaming, fokus masalahnya ada pada stigma masyarakat dan budaya patriarki yang melanggungkan diskriminasi kepada perempuan. Seolah-olah, apa yang dikerjakan oleh teman-teman perempuan, itu bukan sesuatu yang penting atau bernilai. Tapi yang dilihat adalah apa yang digunakan. Cuman yang paling aku ngeselin tuh ketika mereka komen-komennya yang agak nyeloneh gitu loh. Kayak bahasanya komennya jorok gitu. Ada yang bulat tapi bukan tekat. Aduh, aku pusing banget sih kalau ada yang komen begitu. Terus kalau ada yang komen-komen jelek begitu, ya sometimes aku diemin. Sometimes kalau aku moodnya lagi kesel banget, itu aku bisa tegesin. Sama aku speak up aja gitu, kayak, eh tolonglah kalau komen di live streaming orang, jangan gak sopan begitu. Kamu disekolahin kan, kamu beretika kan. Berkomen yang baik-baik aja. Kadang aku juga kayak mengundang para viewer-viewer ku yang positif untuk melakukan hal positif dan komen-komen yang positif. Biar pada ketular gitu loh, vibes, vibes positif, vibes. Aku paling gak nyaman sering liat misalnya cowok tapi nontonnya di belakang. Oh, dipotongin dari belakang? Iya, sengaja. Aku tuh gak nyaman gitu, karena walaupun dia misalnya tujuannya pengen liat Siti mainin kick katanya. Tapi aku kayak gak apa ya. Iya, karena setelahnya biasanya itu suka dipoto, di upload. Dan itu komen-komennya biasanya bikin banyak, kayak misal, pokoknya komen-komennya melecehkan lah gitu. Dan itu kan apa, istilahnya merendahkan lah, gitu. Kalau aku sih pengalaman aku yang soal di stage itu, karena kan aku kalau di stage itu suka itu, suka naik apa, yang di depan, sound system gitu kan. Terus ada yang komen di Instagram aku, katanya kalau perempuan Widi, boleh Widi misalnya main kesana kesini, kan stage E kayak gitu. Tapi kalau naik sound system, jangan deh, soalnya itu kayaknya ngangkang, katanya gitu. Pengalaman-pengalaman yang teman-teman tadi alami, liat langsung atau barusan di sharing gitu, apakah not public property ini sendiri sebagai satu upaya untuk melawan hal itu? Jadi ini tuh jadi semacam penegasan ke orang-orang, bukan cuma buat perempuan gitu, tapi juga buat masyarakat luas gitu bahwa, sorry tubuh kita bukan public property ya, yang bisa dipegang seenaknya, yang bisa dikomentari dan diatur seenaknya kayak gitu. Jadi selama ini kan, ya percuma perempuan harus tertutup dan segala macem, sementara pikiran orang-orang di sekitarnya belum bisa berubah, itu gak akan bisa dikasih dapak-dapak. Kehadiran VOB dan Sarah Viloid seharusnya jadi bukti yang cukup, bahwa perempuan juga punya hak yang sama untuk menikmati hal-hal yang mereka senangi dengan aman. Nah ini nih, viewer-viewer Victor ini yang perlu kita tegasin, apalagi kita seorang perempuan yang suka main game dan suka diremehin. Kalau perlu, kita harus berani tegas sih, itu kuncinya nomor satu, berani tegas, berani speak up. Kayak, aku kasih contoh aja ya, biar bahasanya sederhana. Misalkan ada komen yang lain-lainnya, kayak, contoh, maaf ya kayak, Kak buka dong, Kak buka dong. Nah, itu kalian bisa tepis tuh, contoh kayak, tolong dong buat namanya siapa, contoh si Budi, contoh. Budi, tolong dong komentarnya dijaga atau enggak saya kick dari live streaming ini, itu bisa banget. Karena kita ngerasa kalau lagu ini tuh lagu yang powerful banget gitu. Terus, kita berharapnya si lagu ini tuh bisa diperdengarkan sampai ke perempuan-perempuan yang ada di pelosok. Karena sebenarnya yang paling membutuhkan pemahaman tentang hak-hak mereka, hak perempuan itu adalah mereka yang di sana. Karena mereka kan mengalami keterbatasan akses informasi dan ilmu pengetahuan gitu. Jadi seperti yang tadi Widi bilang, selama ini mereka cuma tahunya ya bahwa apa yang terjadi sama mereka itu adalah takdir aja gitu. Ya udah, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Nah, berharapnya setelah dengerin lagu ini, mereka bisa nambah, bisa membuka pikiran mereka bahwa, Oh, ternyata selama ini, ini bisa dilubah loh gitu. Jadi, misal mereka yang suka dance, bisa lebih percaya diri menunjukkan dirinya sendiri dance pakai lagu ini. Ya, jadi kayak gitu lah. Pesan VOB di lagu ini, buat gue personal, ngena banget. Buat gue, kita memang butuh suara-suara yang lantang, supaya diskriminasi gak asik kayak gini, bisa cepat kelar. Kita semua punya alasan yang personal untuk bisa mencintai suatu produk budaya tertentu. Seperti halnya musik, bisa membantu kita menemukan siapa kita sebenarnya, dan bermain game, bisa juga loh membantu kita menyintas dari masalah sehari-hari. Kalau alasan-alasan kayak gini aja belum cukup valid buat para laki-laki atau masyarakat secara umum, artinya, pikiran toksik kalian yang perlu diubah, bukan penampilan perempuan. Dan, udahlah perempuan kehilangan ruang aman di lingkup terkecil seperti keluarga, masa ketika perempuan berkarya dan ngerjain hal yang mereka seneng, harus mendapat stigma, dan juga terampas ruang amannya? Seperti apa yang VOB bilang di lagunya, perempuan gak harus tampil ngikutin apa maunya pikiran bejat masyarakat. Sub indo by broth3rmax